Memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia ini, pertama-tama kita harus bersyukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, dan juga berterima kasih kepada para pejuang dan pendiri Republik, serta para pemimpin bangsa dari masa ke masa. Tugas dan kewajiban bangsa Indonesia ke depan, termasuk generasi mudanya adalah terus membangun negeri ini, menuju Indonesia menjadi negara maju di abad 21 yang damai, adil, dan makmur. Insya Allah kita bisa. Meskipun masih banyak pekerjaan rumah kita, utamanya meningkatkan kesejahteraan rakyat, tetapi sebagai bangsa kita harus bangga, karena saat ini Indonesia telah menjadi negara terbesar di Asia Tenggara, termasuk ekonominya, dan juga menjadi anggota G20, 20 negara besar dunia. Oleh karena itu, cita-cita kita untuk menjadi negara yang kuat dan maju di abad ini bukanlah hanya angan-angan kosong. Dewasa ini, negara kita tengah menghadapi ujian sejarah. Kita menghadapi krisis kembar. Satu, pandemi Corona. Dua, krisis ekonomi. Oleh karena itu, kita harus tetap bersatu dan optimis, karena pada saatnya, percayalah, badai akan berlalu. Yang penting, kita tetap bersatu. Pemerintah memimpin, membimbing, dan menolong rakyatnya, sedangkan rakyat mendukung penuh pemerintahnya, seraya menjalankan kewajiban-kewajibannya. Dengan pertolongan Tuhan, dengan kerja keras kita, insya Allah, masa-masa yang berat ini akan dapat kita lalui. Terima kasih.